Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa dieci. Seitu yang paling bagusですか ya. Mas Ayong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. lumayan matasan keringetan iya juga ya ampun baru-baru dateng tapi gapapa gapapa kenangan cuy lu dapet kenangan kalo suatu saat lu ntar jadi kayak sukses jadi orang berhasil lu bakal liat dulu tuh kabel popling gua putus beneran dong nah jadi kira-kira motor apa nih yang kira-kira mau ditanyain ini yang lemnya gua taruh dulu aja jangan taruh deket ya nah kini om jadi kan berhubung udah kenal sama bang Rizky juga udah pernah nyobain juga nih motor bang Rizky seber 600 ya? iya betul banget itu nah saya kan kebetulan ngevlog ini kan setiap hari gitu kan ada ga sih referensi nih moge-moge yang bisa dipake untuk harian gitu loh oh gitu oke secara garis besarnya udah nantep jadi kalo kita berkaca sama tahun 2012-2013 moge adalah motor sport kenapa? moge tuh harus fairing moge tuh harus kencang di 2013 hal itu berubah karena banyak pabrikan yang ngeluncurin moge naked bike naked bike itu maksudnya tanpa fairing jadi posisi ridingnya juga lebih tegak nah positifnya adalah motornya bisa dipake harian nah kalo kita ngomong moge yang bisa dipake harian mungkin kita bahas naked bike aja kali ya oke boleh om yang paling pastinya yang paling dicari orang sebagai moge pemula itu yang ga jauh dari posisi mas ayung berdiri sekarang yaitu di sebelah kanan mungkin temen-temen sudah familiar mas ayung ini motor apa? kalo dari tulisannya er6n iya bener er6n jadi ini adalah boleh dibilang dari semua temen-temen yang pake moge biasa mereka startnya dari kelas 250 cc riski dulu pake 250 cc langsung 150 cc oh kalau riski dari 150 cc langsung ke 600 cc tapi rata-rata step-stepnya adalah temen-temen tuh biasa dari 150 cc 2,5 cc baru ke moge nah moge pertama tuh biasanya ini mas ayung sekarang pake R25 pake R25 ga kaget harusnya jadi ini 650 cc keluaran dari kawasaki pertama kali launching di Indonesia 2011 dan sampai sekarang masih jadi salah satu motor moge entry level primadona nah kenapa itu kekurangan dan kelebihannya apa sih? kelebihannya yang pasti dari segi cc sudah 650 cc jadi kalo mas ayung ngumpul sama temen-temen sudah bisa join nih sama big bike club dan kalo mas main ke mall sama riski nih ke sensi bisa ke lobby pastinya itu kelebihannya parkiran bergensi parkiran bergensi kekurangannya apa? kekurangannya salah satunya yang pertama ini masih 2 silinder sedangkan kalo misalnya motornya blow riski 4 silinder ya jadi kalo kita sudah ganti kenapa suaranya menggugar lah ini masih 2 silinder dan satu lagi motornya agak berat cuma basicnya karena motor ini kita pake kan menggunakan tenaga mesin ga tenaga kaki jadi walaupun berat ya berat dalam artian ketika kita geser-geser aja sih tapi kalo udah maju sih pastinya enak dan ini cocok buat harian oh gitu nah saya penasaran nih om tadi kan bilang yang paling banyak diminati nah kalo untuk range harga ini berapa? ini harganya kurang lebih dikisaran 70 juta 70 juta menarik kan? murah mas ayu mungkin beli R25 cuma tebakan saya R25 tuh pisaran 35 sampai 40 pulang lebih ya iya angka lu 40 juta mungkin mas ayu nahan uangnya 6 bulan mungkin bisa kebeli motor ini iya kalo bisa sabar sedikit bisa aja kebeli motor ini motor ini jadi ini entry levelnya oh gitu ini entry level entry level pertama kali orang pake MOGE biasanya kesini abis itu nah setelah ini apalagi nih om nah kita coba pindah ke motor berikutnya boleh ya penasaran kan? kita lanjut ya nah kalo sudah hatam pake IR6 rata-rata agak unik di Indonesia adalah ketika orang sudah pake motor Jepang mereka maunya Jepang-Jepangan terus nah contohnya Rizky deh Ki pake Harley mau gak? gak mau pake Ducati mau gak? udah pernah coba sebulan doang kagak mau kagak mau pake apa lagi ya? Triumph mau gak? gak mau udah Jepang aja pake MV Agusta mau gak? ngak suaranya jadi pengukul kagak mau kagak mau kagak mau kagak mau jadi hal itulah yang terjadi memang di market Indonesia jadi rata-rata setelah orang pake IR6 mereka jarang yang lompatnya tuh ke motor-motor yang non Jepang biasa kalo IR6 lompatnya adalah ke motor ini Kawasaki apa? Masa yang tau gak? Z800 Z800 bener jadi ini adalah MOGE 4 silinder paling laris di kelasnya jadi kalo kita bandingin sama CBR600, R6, ZT6 ini paling laris jadi kenapa paling laris? karena kalo kita liat dimensinya besar, tankinya besar, bobotnya besar dan ini 4 silinder jadi penyempurnaan dari IR6 semuanya aspeknya ada disini ketika orang liat motor ini orang lupa sih nebak ini MOGE dan uniknya adalah jangan kita bilang beli MOGE itu adalah sebuah hal yang konsumtif karena harga baru motor ini waktu 2013 mas 169 juta sekarang harganya di angka 175 up setelah 7-8 tahun dipake wow makin naik makin naik aduh kayaknya ada jadi beli MOGE ini ternyata gak cuma ngabisin duit tapi lu bisa investasi kawan-kawan udah dipake habis itu asalnya jatoh ya asalnya jangan jatoh aja asalnya jangan jatoh kawan-kawan eh bukan jatoh crash crash itu dalam artian beda ya maksudnya crash itu bener-bener jalan-jalan kencang hancur ya kan kalau misalkan jatoh jatohnya pemakaian ya ya itu normal lah tapi ya keparahannya semacamnya diliat lagi gitu loh karena ada standarisasi nya juga kan dari RNG nya ya pastinya dan itu bukan hanya Z8 Ki kayak contoh Rizky pake CBR 600 Rizky beli di harga XXX iya per sekarang dan Rizky udah plus 10 plus 20 pak honda ngerusak harga pak ya kan CBR harganya emak sejuta langsung naik semua pak yang punya CBR harganya iya 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 blue emon nah jadi ini motor yang oke kalau misalnya mas ayam mau coba silahkan coba duduk 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 ah boleh aduh enggak banget pak santunya jeep ini beratnya memang 235 kg kalau ditanya kekurangannya apa ya beratnya 235 kg tapi lagi-lagi motor ini tidak kita gerakkan lewat kaki karena lewat putar apa sih ya tapi kalau untuk dibangunin begini tuh ringan ya ringan kan ya inilah jadi ini salah satu moge yang lumayan popular oh gitu tadi untuk range harganya berapa ini harga kurang lebih di kisaran 170 jutaan rupiah 170 juta waduh next nya setelah IRM jadi jarang yang dari 150 cc langsung lompatnya ke Z800 biasanya lompatnya step by step nah untuk kekurangan kelebihan motor ini tadi apa? kekurangannya yang tadi motornya agak berat agak berat cuman kelebihannya ini salah satu motor yang paling simpel resell value atau nilai jual kembalinya paling stabil spare partnya gampang suku cadangnya gampang dan yang pasti aksesorisnya banyak kita modain dimanapun dan motornya tidak rewel tidak pernah ada sejarahnya Z800 terlalu overheat iya selama air radiatornya gak lupa diisi pastinya temen-temen menarik kan? menarik banget sih mau cari lagi motor lain? boleh om boleh oke kita lihat motor lain mungkin jangan melulu kawasaki kali ya kita lihat dari pabrikan tetangga sebelah yang pastinya lebih oke stay tune bro nah ini motor apa om? nah dari tadi matanya kayaknya ayu udah ngelirik kesini nih ngejreng 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 warna koning jadi ini adalah motor keluaran pabrikan jepang juga honda yaitu honda cb 6.5f 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 650f cc-nya sama kayak yang pertama tadi sama kayak IR6 benar cuman ini sudah 4 silinder gitu loh dan istilahnya motor ini desainnya lebih soft jadi kalo mas ayu ngeliat tadi ada Z800 bentuknya penuh siluet galak-galak kalo ini mas ayu ngeliat mungkin bentuknya soft ya untuk sebuah mogen liat ga tanky-nya masih ada buletnya bentuknya ga terlalu runcing-runcing tapi tetep sporty sebagai sebuah motor laki-laki ya untuk desain tuh ga galak banget gitu dan kelebihan dari motor ini sebelum ditanya jadi motor ini ga pasaran pastinya dan kalo mas ayu ngeliat ini sudah full accessories jadi mulai dari shock belakang ohlins sudah kalipernya Brembo mastramnya juga Corsa-Corta koplingnya juga Corsa 1 kenapa ini sudah full system ini modifikasinya aja hampir 50 juta mas modifikasinya kalau untuk harga motornya ini sendiri nah kelebihan dari kita beli motor bekas adalah nilai modifikasi tidak bisa dihitung 100% oh gitu ya bener ga Ki bener ya karena Rizky pun waktu beli CBR sudah dapet Corsa-Corta sudah dapet Aco Sato sudah dapet Toce berarti udah digabung semua ya udah digabung dan dengan harga yang XXXX dirahasiakan dirahasiakan ini harganya kurang lebih di angka 200 jutaan 200 juta 200 jutaan di bawah 215 juta di atas 200 juta dengan modifikasi terlampir gimana Mba Rizky kaget kan Yung Yung mimpi ga lo 200 juta ngambil uang dari mana keringetan ini nah tapi kalo boleh dibilang sebenernya cita-cita temen-temen semua mungkin sebagian besar top trimnya Moge adalah 1000 cc semua orang hampir berpikir seperti itu ya nah ternyata ada Moge 1000 cc yang harganya jauh lebih murah daripada Moge 600 cc apa itu? kita lihat ya setelah ini ya lanjut nah motor 1000 cc yang harganya lebih murah dari 600 cc ada di hadapan kita nih ayo Mas Ayung motor apa? ini motor apa ini? mana tulisannya? nggak ada contekannya ini bison nggak ada contekannya motor apa ini? jadi ini adalah motor Kawasaki Z1000 kalo Rizky mungkin taunya Z1000 adalah Sugomi nah Sugomi itu diluncurkan pada tahun 2014 ini versi sebelum Sugomi dan ini adalah Kawasaki Z1000 jadi ini versi ABS 2013 kebetulan di RNG kita lagi jual price release ataupun kita lagi kasih tau harga termurahnya ini hanya 180 jutaan hanya 180 jutaan kenapa bisa lebih murah dari yang sebelumnya? sebelumnya itu berarti yang Honda CB ya? ini 2013 versi ABS sedangkan Honda CB tadi yang kita lihat itu tahun 2016-2017 jadi tahunnya memang lebih muda oh beda tahun ya cuman kalo kita lihat buat temen-temen semua juga Moge walaupun ini 2013 basicnya Moge itu tidak dipake secara harian jadi walaupun sudah 7 tahun pake Rizky CBR-nya tahun 2008 2008 2008 sekarang sudah 2021 sudah 13 tahun itu pun masih waktu ngambil Rizky CBR-nya tahun waduh udah bertahun-tahun udah bertahun-tahun berarti dalam artian motor itu kepake cuman mungkin seminggu 2 kali jadi walaupun Moge ini kilometer 14.000 dari 2013 jadi kilometer untuk 8 tahun pemakaian sih pastinya sangat-sangat kecil jadi harusnya gak perlu takut oh saya beli 2013 sudah ketuan beda sama kita beli mobil 10 tahun pemakaian jadi tuanya Moge itu bisa dilihat dari kilometernya sebenernya basicnya dan yang pasti perawatan ya perawatan ya jadi kalo misalkan mau kalo jangan samain motor yang udah mesh ya mas produk ya dalam artian lu bisa lihat dari tahun karena udah tua gitu tapi kalo Moge gak bisa jadi dia harus lihat dari kilometernya kilometer dan kondisi motornya juga kalo misalkan tahunnya tua tapi kilometernya muda pix itu motor masih enak gitu loh yaa gimana makin galau nah om kalo ini kan tadi harganya berapa? 180 jutaan 180 jutaan ada gak sih Moge yang lebih mahal dari ini neket ya? mahal yang paling mahal langsung yang paling mahal oke kita pindah ke Moge yang paling mahal sesuai permintaan dari Mas Ayung lanjut kita nah dan motor terakhir yang kalo tadi Mas Ayung nanya motor neket apa sih? yang paling mahal yang ada di areanya Motorsport Durantiga motornya ada di depan kita wow nah warnanya sama sama orange dan kebetulan jenisnya sama sama Z1000 nah tadi Rizky kan sempet nyebak kalo Z1000 itu adalah Sugomi ini Sugomi oh ini Sugomi ini Z1000 Sugomi pasti buntuknya udah berubah total kan? iya temen-temen lihat lampu depannya lebih futuristik tanky nya terlihat lebih besar kayak belalang buntutnya lebih ramping kayak belalang kayak belalang ya kayak belalang kayak alien iya dan yang paling istimewa adalah motor ini sudah modifnya sudah pole pallet sudah rotobox sudah Brambo M4 sudah shock belakang all-in kenal pot hape course full system untuk range harga nah buat motor ini ini nilai modifikasinya bocoran dulu modifikasinya dulu oh iya boleh boleh modifikasinya senilai 200 juta rupiah modifikasinya saja dapet Z1000 yang nanti dapet Z1000 yang nanti dapet Z1000 yang nanti dapet Z1000 yang nanti modit modifannya doang modifannya doang modifannya doang karena boleh dibilang ya kadang-kadang kita suka gak habis pikir ya saya juga sebagai pelaku bisnis juga suka bingung kok ada orang modif hampir menyalip harga motornya kan 200 juta loh tapi itulah mungkin kepuasan ya ketika mereka bangun ini dari nol dan motornya enak dipakai enak dilihat untuk bersosialisasi juga enak mungkin gak gitu nah harga motor ini dengan modifikasi terlampir itu kurang lebih dikisaran 380 juta rupiah 380 juta bang Rizky nikah pak nikah mending nikah atau beli ini nikah nah kalo kira-kira nih dari Mas Ayong motor mana sih kira-kira yang jadi idaman kalo dari harga sih ya yang untuk saat ini sekarang saya kondisinya yang IR6N tapi dalam hati sih pengen yang ini gitu pengen ini ya jadi ada berita hal baik yang pengen coba tak sampaikan ke Mas Ayong berita hal baik yang pertama adalah biar gak penasaran nih abis ini kita coba test rate motor ini ya boleh bener om oh iya kita test rate di depan biar gak penasaran dan yang kedua cita-cita Mas Ayong beli Moge itu kapan sih kira-kira bayangan 6 bulan lagi setahun lagi harus cepat yuk sebisa mungkin tahun ini bisa jadi 6 bulan 6 bulan ke depan ada rencana lah 6 bulan ke depan ya oke bismillah dan berita bagus yang kedua adalah minggu ini gak usah kemana-mana kita coba Sanmori pakai Moge dari Harinyi Motosport bener om bener jadi kita Sanmori karena terserang buat temen-temen semua beberapa vlogger yang ada di Jakarta kita juga familiar nih kita sering nonton kayak misalnya Dolorizky dulu kan dekatnya sama Omen kita tahu Omen seperti apa Ayung juga kebetulan kita lihat track recordnya karena boleh dibilang ngebangun youtube mungkin dari 2017 2017 cuman youtube nya sempet vakum sempet hilang bikin lagi ya dihapus dihapus bikin lagi dan hanya dalam waktu setahun atau dua tahun udah bisa dapetin ratusan ribu subscriber sudah 200 ribu subscriber jadi harusnya sih punya potensi yang besar jadi gak usah buru-buru mikirin beli Moge buat temen-temen semua buat Mas Ayung beberapa minggu ke depan kita bakal ajak riding dia sampai dia gak bisa tidur untuk pakai Moge bersama tim Marinyi Motosport dan Dolorizky terima kasih racunin dulu racunin dulu oke dan biar lengkap penderitannya Mas Ayung kita ajak test ride pakai motor ini dan ntar malam kasih tau ya mimpi apa ya oke lanjut kita keluarin motornya ya ya dan 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 selamat menikmati selamat menikmati ya pokoknya kedepannya Mas Ayung bakar berkesempatan untuk motoran bareng Blu Rizky dan juga tim dari Aranyi Motorsport semoga bisa jadi cerita yang baru dan dapat member baru untuk kita riding bareng pasti menarik nih semangat-semangat dan disini gak bosen-bosennya kita mengingatkan kalau Aranyi Motorsport sedang mengadakan giveaway spektakuler Zetek 25R dan uang puluhan juta rupiah kapan lagi kan dapat Zetek 25R gratis langsung aja ikuti persyaratannya caranya gimana langsung klik link di deskripsi kalian akan langsung ditujukan ke videonya nah langsung gimana Kak Jo? pokoknya tinggal perhatikan syarat-syaratnya yang sudah kita upload pada tanggal 13 Desember 2020 ayo buruan subscribe Aranyi TV subscribe Blue Rizky dan subscribe kawan-kawan lainnya yang pasti caranya sangat mudah kalau kalian tidak pernah nyoba kalian gak bakal kalau siapa tau kalian adalah salah satu yang beruntung untuk menangin Zetek 25R Zetek 25R berapa apa? nah gitu aja kawan-kawan dari Blue Rizky dan semangat buat Blue Ayung kita bakal riding desensi gimana? mau banget dong gak pernah gak pernah desensi gak ada yang pernah tau yang penting kita bisa siapa tau ke depan dan sekarang kita dapet kawan-kawan baru lagi kawan-kawan namanya Bro Ayung tentunya yeeey oke kawan-kawan mungkin datang aja ya itu aja thank you semua thank you Hazel thank you Aldi yang sudah ngerekamin thank you Blue Rizky pastinya dan juga Mas Ayung gak bosen-bosennya ketemu lagi dengan gue Joe Aranyi Matoskos di Youtube channel kesayangan kita Aranyi TV dan disini Blue Rizky undur diri and Ayung tentunya goodbye dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax